selamat siang kawan ketemu lagi di channel saya kali ini saya lagi membahas kartu pekerja disini sesuai dengan judulnya insentif macet peserta padang remon ya banyak peserta kartu pekerja menanyakan perihal macetnya insentif ini ke pihak pekerja disini sesuai dengan berita yang beredar bahwasannya untuk saat ini pihak pekerja lagi melakukan evaluasi besar-besaran dan katanya juga lagi ada antrean tingkat tinggi sesuai dengan berita yang beredar bahwasannya KPK merekomendasikan kepada pemerintah agar kartu pekerja ini untuk sementara dihentikan karena KPK menemukan beberapa permasalahan terkait dengan tata laksana kartu pekerja seperti proses pendaftaran kemitraan dengan platform materi pelatihan dan juga pelaksanaan programnya disini KPK menemukan beberapa permasalahan lalu bagaimana dengan peserta yang sudah melakukan pendaftaran tapi belum mendapatkan pelatihan apalagi insentif dan ada juga peserta yang sudah melakukan pendaftaran dan juga pelatihan tapi belum mendapatkan insentif ada juga peserta yang sudah mendapatkan insentif satu kali tapi insentif yang kedua ini macet seperti ini ini adalah dashboard akun pekerja saya disini saya sudah mendapatkan satu kali insentif berhasil tapi insentif kedua sampai hari ini juga macet kemarin saya sempat melihat di akun media sosialnya kartu pekerja disana banyak peserta kartu pekerja yang menanyakan masalah insentif yang macet ini banyak peserta yang remon disana mereka berkomentar macam-macam seperti apa saja komentar mereka berikut cuplikan selamat menikmati 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 selamat menikmati